Intro Dilansir dari Geloran News Apel Kebangsaan demi Jokowi Andi Arief mengatakan uang negara dihambur buat bayar seleng Jokowi diagendakan bakal menghadiri apel akbar kebangsaan yang digelar Pemprov Jawa Tengah di lapangan Simpang 5 Semarang Minggu 17 Maret 2019 Politisi Partai Demokrat Andi Arief geram dengan rencana tersebut apalagi menggunakan anggaran negara Menurutnya KPK tidak boleh tinggal diam dalam melihat agenda yang direncanakan akan menghadirkan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu KPK ada waktu buat mencegah apel kebangsaan buat Pak Jokowi di jateng yang menghamburkan uang negara. Kalau diam saja nanti rakyat akan berteriak KPK lantainya saja yang bersih tegasnya lewat akun Twitter Jumat 15 Maret 2019 bukan itu saja acara itu juga mengundang grup musik seleng yang tentu saja tidak memakan biaya sedikit uang negara dihamburkan untuk membayar seleng ungkapnya baginya apel kebangsaan yang akan digelar di lapangan Pancasila Simpeng 5 Semarang Minggu 17 Maret itu merupakan skandal yang melibatkan pembiaran sejumlah institusi dia juga menilai apel kebangsaan digelar bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan melainkan sebatas upaya memenangkan capres petahana Jokowi di Pilpres 2019 apel kebangsaan untuk Jokowi skandal anggaran yang melibatkan pembiaran KPK kepolisian, kejaksaan, dan birokrasi hanya untuk memenangkan Jokowi bukan untuk menguatkan rasa kebangsaan katanya sekarang apel kebangsaan untuk menangkan Pak Jokowi memangnya bangsa kita terancam musuh dari luar sehingga perlu apel sudah ada Kopassus dan TNI pungkasnya